Hai guys, kembali lagi bersama saya di channel Adit Kahrudin Fajrin. Sebelum saya memulai pembahasan hari ini, jangan lupa subscribe untuk mensuper channel saya. Halo Sobat Gamer, ini saya sedang membuat game RPG di RPG Maker Envy. Di komputer ya, RPG Maker Envy ini game-nya bisa nanti di port ke Android dan dimainkan di Android. Bisa juga dijual ke Play Store ya, ya itu juga kalau laku ya. Mudah-mudahan game saya ini laku ya. Ini contoh intro ya, saya sedang membuat intro ya. Nih lihat di sini nih ada intro, ada prologue. Ya, saya sudah membuat intronya nih, dan ada percakapan-percakapan para penjahat di awal permainan ya. Prologue. Saya akan memperlihatkan pada kalian ya, intronya dulu. Kalau gameplaynya nanti. Sedikit-sedikit ya. Oke, safe. Nama game buatan saya adalah Kingdom of Fantasy, Zero to Hero. Kerajaan Fantasi, dari nol menjadi pahlawan ya. Oke. Permainan baru. Istana Darto, jam 6 pagi, 26 November 01. Saya pakai tanggal lahir saya, 26 November ya. Oke. Mulai. Kita akan kuasai benua fantasi. Apa kalian sudah siap? Wahai sahabat kejahatan. Siap, Master. Oke lah, kalau begitu. Aku akan buka portal. Nah, terbuka portalnya guys ya, kawan-kawannya. Buah, ha, 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 ha. Oke. Siapa yang akan mengacau di Grasslandia? Nah, ini ada karakter lagi ya. Karakter jahat lagi yang akan mengacau di Grasslandia. Aku, Master. Lagipula, saya diusir oleh Raja Safar. Aku akan balas dendam. Terutama kemah Grasslander. Akan kuhanguskan. Ya, ini karakter ini ya. Dia, Sepertinya pernah diusir oleh Raja Safar ya. Dan, Sepertinya dia berasal dari Grasslander deh. Oke, ini sedikit info ya. Hahaha. Membocoran dikit lah. Sebegitukah benci, Sebegitukah kau pada tanah kelahiran? Hahaha. Oke. Silahkan masuk portal. Semuanya diisi suara oleh saya ya. Jangan tertawa ya. Kalian bisa enggak? Hahaha. Oke. Selanjutnya. Kutuk kerajaan fantasia jadi hewan. Silahkan masuk. Nah, ada karakter jahat lagi ya. Kawan-kawan ya. Ini kayaknya penyihir ya. Saya bikin dia kayak penyihir ya. Hehehe. Siap bosku. Aku akan jadikan mereka babi. Hehehe. Maafkan aku ratulusi. Ya. Sepertinya ini karakter tadinya baik ya. Temennya ratulusi. Tapi jadi jahat. Jadi udah. Enggak tahu ya. Ini saya yang bikin loh. Ini idenya saya yang bikin. Nanti tinggal dimainkan aja lah kalian ya. Nah, dia masuk portal. Tunggu dulu. Aku tahu tujuanmu pasti ke desertia. Ada karakter Arab di sini ya. Desertia. Desertia adalah. Desert adalah burun pasir ya. Bosaran dikit ya. Hehehe. Antara betul sekali ya sahidi. Ini. Kenapa tidak jalan kaki saja. Kan dekat. Yang posisi istana Darko ini dekat dengan desertia ya. Wahahahaha. Tuhan ini bercanda. Istana ini kan terapung. Sekali jatuh hamba langsung jadi babi geprek nantinya. Hehehe. Ini istana Darko ini terapung ya. Kawan-kawannya. Dia melayang gitu. Kata si Lord Darko-nya. Kenapa dia tidak jalan kaki apa terapet tadi gitu. Dia akan jatuh lah. Kalau nggak pakai portal ya jatuh gitu loh. Oke. Anjut. UI gembul. Oke. Yang mau menghancurkan Forestia. Icelandia. Kepulauan Tropicana. Dan Skylandia. Silahkan memasuki portal. Hehehe. Ya. Saya mau buat pulau atau petaan dunianya ini luas sekali ya. Kawan-kawannya. Ada pulau Forestia. Islandia. Pulauan Tropicana. Skylandia. Sedikit bocoran ya. Forestia berarti itu hutan. Belantara ya. Islandia itu es ya. Salju. Kepulauan Tropicana ya. Saya terinspirasi Indonesia lah. Gitu lah. Ya Indonesia banget. Skylandia itu pulau langit. Saya terinspirasi dari One Piece ya. Skypie ya gitu. Hehehe. Walaupun gym ini. Saya buat. Terinspirasi dari Suikoden. Tahu Suikoden? Gym P1, P2 itu. OSP. Ya kalau udah tahu ya. Sudah tahu ya. Sudah ya. Ya seperti itu lagi nih ya. Siap bosku. Nah. Tinggal si sempat yang ngomong siap bosku. Nah. Ada karakter jahat lagi disini ya. Tapi disini karakter jahatnya. Dia tidak nurut sama Lontarko ya. Aslan dia. Siapa juga yang mau membantu. Kasar konyol. Nah. Disini dia tidak akan membantu Lontarko. Tapi sepertinya dia akan menjadi karakter baik ya. Bocoran lagi. Aduh harusnya jangan dibocorkan ya. Ini enggak seru gitu loh ya. Oke lanjut. Nah. Ini ada pemuda ya. Pencuri ya. Karakter pencuri disini ya. Oke. Pulau langit. Aku datang. Jatuhlah kalian dari langit. Para Skylander. Skylander. Nah. Dia akan menuju Skylander. Skylandia ya. Oke. Lanjut. Nah. Ini karakter perempuan ini saya gimana ngisi suaranya ya. Saya bingung. Tapi ya akan saya coba. Jangan tertawa ya kalian ya. Nih. Sedikit direndahkan suaranya. Dibunuh kalian Rush L. Aku datang Forestia. Lihat Forestia yang indah. Ah. Aku udah ngesabar ingin menggantikan posisi Ratu L pak. Hahaha. Suara saya jadi kayak cewek ya. Hahaha. Dia akan menuju kah? Forestia ya. Dan ada ratu di Forestia namanya Ratu Elfa. Elfa. Berarti peri ya. Peri hutan yang telinganya runcing itu loh. Elf. Oke. Bocoran lagi. Lanjut. Hahaha. Cara terakhir yang jahatnya ya. Kedua terakhir. Emang. Lord Darko juga kan jahat juga ya. Oke. Ya. Ini. Tinja. Hahaha. Tinja. Ninja guys. Sinjino Jutsu. Tapi kan animu ketek. Matane. Uh. Bahasa Jepang guys. Hahaha. Nah. Aduh. Si ninja itu bahasanya tingkap dewa. Diriku yang bodoh ini tak faham lah. Hahaha. Hah. Percuma ada portal. Dia bisa teleport dengan jurus ninja. Ya. Ya. Ya iyalah. Dia kan. Aduh. Ninja loh. Transport lah. Kayak Naruto itu loh. Oke. Oke. Mereka sudah pergi. Saatnya diriku untuk santai dan ngopi. Hahaha. Hahaha. Aduh. Keseringan tertawa jadi seret nih. Hahaha. Hahaha. Oke lanjut. Uh. Ada kucing jatuh dari. Lantai dua guys. Hah. Dan langsung mencakar si Lord Darko. Hahaha. Dan Lord Darko bilang. Aduh. Muset dah kucing kampret. Bikin kaget aja. Sampai rohku mau keluar. Rasakan ini. Hiya. Uh. Ditendang kucingnya guys. Uh. Kucingnya marah dan mengejar Lord Darko. Masuk ke prolog ya. Kesekian. Ya tadi cuplikan intro keembuatan saya. Yang berjudul Kingdom of Fantasy. Di RPG Maker Envy. Jangan lupa subscribe video saya. Dan bantu saya mencapai seribu subscriber. Karena saya juga ingin menjadi YouTuber. Salam. AKF. Padidkarudin Fadidin. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.